eh tadinya mau ganti baju tapi nggak jadi gitu kalau 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 pakai jangka pendek pakai kaos kayaknya lebih asik gitu Oke nanti sekitar 60 menit kedepan kita akan share tentang IBM WhatsApp sama Pak Pandu kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan apa yang kita pengusian ini supaya bisa bantu teman-teman mengwujudkan apa yang mengwujudkan apa yang di apa ya deskripsikan atau di ditugas akhirkan dengan lebih baik Oke kalau ada pertanyaan bilang aja Mbak sama Mbak sama apa dipanggilnya Mbak kan Mbak Pandu jangan jangan panggil Mas Mbak Pandu ya Oke oke eh langsung aja ke Mbak Pandu silahkan Hai semuanya selamat sore ya ini sore ya jangan ngantuk gitu dong ya kabar ngantuk mah yang perempuan ada berapa nih aku nggak tau aja yang perempuan ada berapa ya eh 1 dan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 total total satu ruangan ini berapa ya 40 orang 50 orang ya kebanyakan eh ini ya memang kalau di dunia IT sepertinya perempuan itu sekitar 20% dari 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 semuanya tapi memang kalau di IDM itu rada-rada lain jadi di IDM itu perempuannya ada banyak-banyak about half of our employees are actually women bahkan CEO kita sekarang wanita dan kita banyak sekali vice president yang wanita so anyway IDM dulu dikenal sebagai perusahaan yang sangat konservatif it's filled with bapak-bapak istilahnya istinya orang-orang berjas yang istilahnya sangat-sangat formal nah tadi Irsan nggak bohong sih Irsan bener biasanya kita sehari-hari bajunya nggak kayak gini biasanya kita lebih apa ya selengean sebenarnya bukannya Irsan so cool emang bener seperti itu kita sekarang sudah bertransformasi jadi perusahaan yang sangat berbeda oke aku mau tanya sesuatu ada yang tahu nggak digital agency terbesar di dunia itu siapa? gila langsung nebak hebat juga tau dari mana kebanyakan orang nggak sadar tapi IDM itu sekarang punya transformasi yang luar biasa sampai ke marketingnya our marketing department itself itu sama besarnya dengan digital agency di dunia jadi kita lebih besar daripada digital agency lainnya because we are transforming padahal aneh kita taunya IBM is a computer company ada tau nggak mesin-mesin IBM jaman dulu kayak gimana bentuknya? gede? oke ada yang pernah pakai komputer IBM nggak jaman dahulu? ada yang iya tuh kayaknya komputer bapaknya karena ini jaman dulu sekali kita masih pakai kita basically dulu we solve computers and then we solve off the computer part of our work jadi kalau kita ngomong soal personal computer kita yang nge-define semuanya kita yang start semuanya tapi kita dulu juga kita yang duluan pindah dari situ kenapa? karena kita sadar bahwa yang namanya value itu nggak disitu value itu ada di layer-layer yang lebih atas and that's what we must do sebagai orang-orang IT we find greater value and we give greater value itu yang kita harus lakukan makanya titelnya revolution we manage our own revolution okay so nama saya Pandu Sasro Ardoyo emang namanya rada aneh tapi ya gitu deh Pandu Sasro Ardoyo saudaranya dien Sasro udah nonton aja dikit gue? serius nggak gue saudaranya dien Sasro itu anyway nanti kontak gue kalau mau kontak dia jadi abis ini kita nonton ADC2 ya itu lagi promosi berarti nih ADC2 sebenernya iya jadi dititipin gue soalnya jadi aku tadinya adalah environmental engineer jadi environmental engineer tapi fokusnya di informatika jadi waktu dulu aku tuh mengintegrasikan jadi gue tuh ngintegrasikan Amdal laporan Amdal tapi pakai expert system kita bikin codingnya expert system untuk Amdal nah itu menarik dulu kayaknya nggak ada yang bikin kenapa nggak ada yang bikin? karena itu menggabungkan sesuatu yang kayaknya nggak ada hubungannya sama IT jadi ada hubungannya sama IT nah kalau sekarang kita lihat Gojek kita lihat Uber kita lihat dan lain-lain Gojek apa hubungannya sama IT? Ojek apa hubungannya sama IT? nggak ada kan? akhirnya dihubungkan dengan IT dan jadilah Gojek itu satu paradigm shift the integration of new things jadi kalau dari teman-teman sekarang punya potensi besar untuk creating new things from the new integration bagian kedua bagian kedua saya waktu itu sales di hardware jadi aku fokusnya hardware dulu I was focusing on the really big things I was focusing on the hardware I was focusing on the mainframes did you guys know that the only company that can make mainframes is IBM? that's the only company that can make mainframes nah sekarang aku territory general manager untuk managed service provider what is a managed service provider? itu adalah kalau misalnya teman-teman nanti membuat perusahaan IT teman-teman membuat startup sendiri when you actually provide something to another company misalnya menyediakan logistic services untuk company lain menyediakan marketing analytics services untuk perusahaan lain malah menyediakan misalnya artificial intelligence for other companies that is a managed service itu masa depannya karena semuanya akan disitu semuanya akan mengarah ke arah sana nah tapi aku sebenarnya skip satu hal dari tadi skip terus nih what is IBM? ada yang tau gak? sorry lagunya disabut ada yang tau gak? IBM itu singkatan apa? singkatan apa? definisinya IBM? ada yang tau gak? satu aja tuh yang di belakang yang pakai kacang mata yang baju putih yang pakai kacang mata cuma kamu gak usah latihan doang singkatan apa? singkatan apa? ada yang tadi ada yang tadi kamu jawab sesuatu udah perasan oke oke mungkin you will see oke nah sekarang orang-orang kalau lihat IBM sebenarnya secara historis aja apa sih awalnya IBM itu? what is the beginning of IBM? how did we start? we are the international business machines keras banget kita mulai pada saat manusia itu belum pakai komputer we started 100 years ago 105 years ago 1005 years ago 1005 tahun yang lalu apa udah ada computer company? no no one had computers no one wanted computers yang kita lakukan di IBM adalah memperkenalkan bahwa komputer itu bisa dipakai untuk bisnis komputer itu bukan cuma dipakai untuk research komputer itu bukan hanya dipakai untuk mempelajari sesuatu bukan cuma buat TA bukan cuma buat bikin riset a computer is something that is utilized for business bisa pada saat kita ketemu sama CEO-CEO zaman dulu 105 tahun yang lalu mereka pada bilang hey I don't need computers gue udah punya typewriter gue udah punya orang-orang yang cukup pintar untuk memperhitungkan spreadsheet pakai kertas zaman dahulu malah gue udah punya orang-orang itu why would I need a computer? nah IBM pada saat itu melakukan apa yang namanya paradigm shift kita bilang bahwa hey guys actually lo pakai komputer yang lo bisa dapat itu jauh lebih aktif daripada yang sebelumnya lo bisa dapat jadi itu yang pertama kali memperkenalkan 105 tahun yang lalu itu kita we started as intelligent business machine international business machine oke dan kita sekarang sebenernya bertransformasi lagi ke yang namanya intelligent business machine ini yang akhirnya kita bilang namanya Watson ini yang kita bilang teknologi-teknologi kita yang lain teknologi kognitif teknologi artificial intelligence yang oke oke yeah ya selamat menikmati 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 yang biasa selamat menikmati 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 dan disitu dia pertama bilang masa sih ini bisa seperti itu bahkan orang-orang kuisnya merasa bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin selamat menikmati selamat menikmati kita mengalahkan semua orang-orang yang pernah menang Jeopardy jadi itu revolusi kita harus berpikir sebagai revolusi kita tidak bisa berpikir seperti karena kita bekerja di IT ini ini belum dicolok oke so oke setelah salah jurusan hai wakaran jurusan sekarang salah komputer oke now this is what happened during Jeopardy disini ya eh suaranya gak masuk benar, benar, benar crew please welcome Jimmy Maguire oke ya ganti ya 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 kamu ya 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 Terima kasih. 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 to create that. Bukan hanya dengan teknologi, tapi juga dengan people kita. People process technology. We are the place where solutions come to you. We are the place where the future happens first. Jadi itu yang namanya idea. Okay? International Business Machines, sekarang namanya kadang-kadang disebut sebagai intelligent business machines. Because we know right now our new era is the era of intelligence. Our new era is the era of cognitive. Our new era is the era of Watson. Itu yang kita tahu dan itu yang kita percaya. Teknologi kita. So many technologies. So many technologies. So many technologies. Sampai kita sebut tiga kali. Again, we are number one in patents. We have always been. Tiap tahun we create new things. That's what we do. Dan kita sekarang hidup di sebuah Jerman yang unik. I mean not just unique for idea, but also unique for all of you. All of you. you. Siapa yang pakai gojek tadi? Gak ada yang aku pakai gojek. Oke. Saya kemarin pakai gojek. Karena laptop saya ini ketinggalan. Di rumah. Jadi aku ketinggalan laptop di rumah, pakai ojek, diambil, dibalikin lagi. That fast. And that is a transformation yang membuat di rumah. Apa coba? DHL, FedEx, all of the other couriers. This is air. Oke. That's why this lady is air. She is the top executive. She is on the edge. She is thinking. Ini kenapa business bisa berubah seperti ini. What is changing the business? What is changing our world? What is changing IT? What is changing our industry? Kita bicara mengenai the Uber team role. Itu yang kita lihat. Semua orang sekarang pakai Uber, pakai gojek, pakai all of the other things. Things that change the world. Tapi kesamaan dari semua itu apa? Apa yang mengubah dunia sampai semuanya bisa ke arah sana? Kita bicara mengenai the boundary business of opposition. Bulu misalnya kita adalah seorang startup, kita nggak bakal mimpi ngalahin DHL. Kalau kita dulu adalah seorang, apa ya? Bojek, kita nggak bakalan bisa mikirin untuk bisa melawan taksit Bluebird misalnya. But right now, a startup with the idea and the platform can actually defeat Bluebird. Misalnya. This is interesting. the biggest taxi company in the world does not have any vehicles. Uber ya. The biggest hotel in the world, Airbnb, does not have any rooms. The biggest retailer does not have any inventory. The biggest media company, Facebook carries no content. Kontennya dari kita. Kita yang berikan, kita yang konsumsi, kita yang ngeliat iklannya, kita yang klik. We are the consumer and we are the creator for Facebook. My question. Apa kesamaan dari ini semua? Apa kesamaan dari ini semua? Apa kesamaan dari ini semua supaya kita bisa niru juga? What is the secret sauce behind all of these these four? Termasuk Gojek dan lain-lain. Ada yang ketawa? Ada yang ketawa? Ada yang ketawa? Ada yang ketawa? Ada yang mau nebak? It's platform. Okay? Ini adalah platform di mana orang ketemu orang. As simple as that. Ini adalah platform di mana orang yang mau jual ketemu orang yang mau beli. Sesederhana ini. Now you guys are in IT. You can do this more than I do it. I'm just a dumb, technical, apa namanya? Yeah, environmental tool. Lupa. I'm just a dumb environmental engineer. You guys can do it. You just, you guys can create something like this. You have an idea. From that idea, create a platform. That's what we can do. That's what you can do. So let's talk about the future. Right now, lebih banyak orang yang punya mobile device daripada orang yang punya sikat gigi. I'm not kidding. It's an actual fact. Jumlah sikat gigi di dunia sama jumlah mobile device di dunia. Banyakan mobile device. I'm not kidding. It's true. Look it up. You can google it if you don't believe me. Seriously. Foto sekarang, google image search juga gak apa-apa. By the way, google uses idea technology also. So anyway, just putting it out there. You use google, I get money. Social, mobile, dan security. Itu yang akhirnya jadi pengubah trend kita. Itu yang bikin perusahaan-perusahaan kayak Uber dan lain-lain itu berubah, mengubah, dan menyerang. We call them the digital invaders. They invade the enterprise space. Dan itu yang harus kita lakukan. We don't think about the industry anymore. Kalau dulu, when we create an IT startup, oh, you must be a bunch of geeks. Bikin apa? Bikin game ya? Bikin OS. Maybe you're a Linux developing house. Lo bikin apa? Distro baru. Itu karena social, mobile, dan security. All the trends that appear from social, mobile, and the need for security. We all have mobile devices. We all have social media. We all have data running out of us. Jadi kalau kita lihat sekarang, from this, 84% of millennials, ini kecil sekali, say social and user generated content has an influence on what to buy. Which is interesting. Ini berarti udah tidak lagi kita melihat review orang-orang profesional. Kita melihat justru review orang-orang yang blogger. Kita lihat Twitter. Kalau misalnya kita mau ke restoran, kita lihat, ini reviewnya bagus nggak di Twitter atau di Foursquare? That's what we do. 84% says it. 82%, ini US sayang ya, tapi basically, in terms of using our data. Kita sekarang cukup senang kalau misalnya data kita dipergunakan asal kita dapat offer yang bagus. Once we have a good offer based on our data, kita mau, kita senang. Misalnya, ada aplikasi yang memang tahu, kita tuh kalau misalnya tiap hari jalannya dari sini, dari universitas sini, ke rumah. Terus dia tiba-tiba mengunjungkan, eh ada offer nih. Misalnya, Gojek untuk jalur dari sini ke rumah lo, kita murahkan. Asal lo lakukan Gojek selama sebulan depan. Misalnya selama ini. So, sudah mulai menjadi seperti itu. Dan itu akhirnya mengambil semua hal yang lebih tinggi, kayak analytics, intelligence, dan yang kita paling suka, cognitive. The way a machine can think like the humans can. Yang menarik lagi, and this is actually bad news for the enterprise. The IT department itself dari perusahaan-perusahaan, itu menghilang. Jadi kalau kita dulu bicara soal TNG, Milagran, all of those large companies. Kita pasti mikir bahwa itu pasti ada IT department-nya. Gue akan kerja di IT department-nya. But now, IT department makin lama makin kecil. Lah, kok makin kecil? Tadi gue bilang IT is the future. IT is integrated everyone. But why is it getting smaller? Because it's outsourced to start-ups and small companies. Which means it's outsourced to you. Misalnya teman-teman nanti keluar dari sini, bikin sebuah perusahaan. You have a mission. You can be an IT department for other companies. Kenapa? Karena we are all focused on high value stuff. We are focused on IT. The others are all focused on their businesses. Kita yang buat IT-nya. Kita yang buat all of the innovations. Again, innovate, innovate, innovate. Technology, technology, technology. Nah, ini latar belakangnya sebenarnya. So, this is actually what is driving the trend. Mobile, social, big data, and cloud. Yang cloud mungkin teman-teman sudah pada tahu. Jadi, so I won't bring you to sleep with that. Big data and analytics itu timbulan data yang begitu banyaknya di luar sana from social media, from our selfies, from everything that we do. Social and mobile. Interestingly adalah, mungkin aku cepat aja karena perempuan ini gak terlalu banyak, but I always think this is interesting and I'm very proud of it. Actually, women drive these trends. Mobile usage by women is a lot more than mobile usage by men. Believe it or not. Social media usage itu sampai jauh sekali lebih banyak social media usage by women than by men. Timbulan data juga sama. It's huge. So anyway, for the women in the audience, actually this IT revolution is made for you. For us. Okay. So, again, let's not just talk about the future, let's create the future. See, Here goals. Bye, guys. ini adalah contoh yang kita bisa buat ini anaknya Watson namanya Celia itu anaknya Watson kerasin bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati But fortunately, the south-southeast portions are going to be unaffected. All right, that looks all right. Celia, please create an optimized outage response plan that addresses these predicted outages. Okay, we see about three days of outage, and the crews are spread out reasonably well across the substation territories. I like that. That'll be good. Oh, but wait a minute. I seem to recall we didn't do such a good job in the last storm, according to the politicians. and some of the customers. I can't quite remember what that was about. Celia, can you pull up news articles that link Atlantic Energy and Hurricane Sandy? All right, that's a bit too much information. I think I can filter that down. Celia, could you include social media and run sentiment analysis to see if we can find common complaints within these stories? Okay, schools, schools, hospitals. Now I remember, that's right. The politicians were saying we didn't do such a good job on schools and hospitals last time. I think that comes out pretty strongly. All right. Celia, please pull up the predicted outage map. Celia, please overlay schools. Okay, well, I think we're getting lucky here. Only schools are going to be affected. No hospitals this time. Very good. All right, Celia, scrap the original plan and please create three options that address school outages more efficiently. Okay, the crew scheduler COG has generated three options. Okay, there are three new plans at different costs and different outage durations. It's a complex set of trade-offs. Celia, can you help me navigate through this table, please? Comparing the three plans, the decision assistant COG suggests removing plan B. Is that okay? I'm not quite sure why that is. Celia, can you tell me your reason? While plan B's general outage duration is 0.2 days less than plan A's, its key facility's outage duration is one day longer. Okay, that makes sense. Celia, yes, please make that change. The decision assistant suggests eliminating the general outage duration factor. Okay? All right, they're the same, so that makes sense. Celia, yes, please do that. If you eliminate plan C, you can reduce the key facility's outage duration by 1.7 days for $500,000. Okay? Hmm, $500,000 to save 1.7 days. You could really use that 1.7 days. I'm not sure I can afford it in my budget though. Celia, can you tell me how much money we have left in the emergency budget for this season? You have $6.1 million left in the emergency budget. Okay, that makes sense. $500,000, that's a good trade-off. Celia, yes, please do that. Okay, you've chosen school-optimized plan here. Very good. Very good. Celia, please notify the crew captains of the new Plan A. Contacting them now. Shall I send the outage predictions to the county office? Celia, yes, please do that. I think we're done. Okay, shall I add the news and sentiment analysis COPS to the emergency planning COPS Act? They were actually quite useful. Celia, yes, please add them for the next one. Okay, Celia, thank you. I think we're done. Have a good night. Oh, by the way, call my wife. Tell her we will be home. I will be home for dinner. Perhaps a movie as well. So, Celia can even call his wife. Which is funny. Because dulu kita melihat seperti itu kayaknya science fiction. It's not possible. It's not something that is possible within our lifetimes. Kayaknya itu belum bisa. The thing is, at the end of this presentation, I will give you a link to how to access Watson. To create all of those things. Termasuk mengakses all the voice recognition stuff. All of the audish planning, all of the unstructured data stuff. Termasuk unstructured data, all of the analytics stuff. You can access online. You can access for free. Nah, itu gilanya kita hidup di zaman sekarang. We live in the future. We live in 2016. And that's the future, actually. We've created a lot of things. But the thing is, there's not one technology that matters most. Tadi kelihatan ya, Watson, kerennya bukan satu teknologi aja. Bukan dia bisa mengenali kita ngomong apa atau gimana. Tapi gabungan dari semuanya. When we deal with real life problems, we have to find all of the technologies and integrate. Itu poinnya dari apa yang kita kerjakan selama ini. Dari dulu, kita punya yang namanya systems of record. Kita as in IT people. We have database, application. Well, basically underlying it. Servers, all of the virtual machines, anything. Itu systems of record. Oh, that's the old stuff. Right now, we have all the new stuff. Kita nyuguhnya systems of engagement. Mobile, analytics, social, all the stuff that engage people, that engage IT. It's not just user interface. It's engagement. Kita harus mengintegrasikan itu juga. Which is why we created Bluemix. Mudah-mudahan, bismillah. Mudah-mudahan ya, bisa nih. So, Bluemix itself, itu ada di, gampang aja, ketik bluemix.net aja, nanti akan masuk ke situ. Very easily. Okay, I already opened it, so I don't need this app. Bentuknya kayak gini. It's an online SDK. Sky Visual Studio punya Microsoft. But it's online. You can use it via your browser. You can use it via your iPad. You can access everything yang tadi Celia Watson udah lakukan inside this little thing. Okay. Let me get my mouse. It's a bit easier. Jadi, di sini ada all of the, first of all, ada semua rantainya. Java, JS, XP, the new Go, PHP, all of these things. Yeah. Tapi juga ada yang aneh-aneh. Misalnya, we have Watson. Yang tadi, kita ngomong soal alchemy, dialogue, document conversion, personality inside, natural language. We don't have to develop our own anymore. Kita bisa pakai dia punya. Bisa keperan interest and be incorporated into our applications. Kita bisa, bahkan si Watson gila ini bisa ngerti emosi orang. Watson gila ini sebenarnya juga bisa bahkan cooking. Tadi di Google it because I don't have it. There it is. Chef Watson. So, this Watson di dalam sini, kita bisa pakai. Kita bisa pakai. But again, as I said, bukan teknologinya yang penting. Yang penting integrasinya. And the integration here is insane. You want to have a mobile application that let us give you a mobile application. Ada di sini. You want to have. Okay, ini untuk DevOps-nya. For development. Misalnya kita dev bareng-bareng. Apa yang kita lakukan bersama. Itu ada di sini. Dari mentoring-nya aja bisa diomongin di sini. All the things yang kita bisa kerjain bareng. Web or application. You can do it here. Of course. Network. Ada detailnya di sini. The integration. The data and analytics that are more standard. Termasuk Hadoop. Termasuk Spark. All of those cool things. Security-nya gak perlu bikin sendiri. You have it here. Storage. Business analytics. Internet of things. Bitcoin. Even. It's all here. We have 105 years of experience. Of course, we have all this. So, that's us. That's IBM. Jadi, kalau kita lihat salah satunya aja. This is the demo. Of visual recognition. Visual recognition-nya, sorry. Tadi aku gak pede sama internet-nya. Jadi, aku udah langsung klik duluan. Dia langsung liat bahwa, oh, it's a Lego. 99%. We click another one. Kita tunggu aja. Let's move on to the other one. Personality insights. Kita mau liat personality-nya orang. Oprah. King James. Siapa di? Don Francisco. Actually, I don't know. I don't know Oprah. But, so, anyway, I chose Oprah, kan? Terus, disini keliatan, hey, Oprah, you are likely to buy eco-friendly. Okay? Spend on health and fitness. Buy healthy foods. You are unlikely to put health at risk. Or change careers. Tau deh, di mana dia? Watson can actually check the personality of the person from their Twitter. They check. It checks. He checks, actually. The Twitter. Dia ngeliat agreeableness-nya, consumer needs-nya, the values-nya, dan lain-lain. So, he can do that. And now you can do that too. Your applications can do that too. Kita juga punya, misalnya, Oh, iya, ini dia. Tiger, cat, animal. So, this is something that Watson can already do. You don't have to do it yourself. Just use Watson for your programs. How to use Watson? Go to bluemix.net And check the catalog. Gabungkan dengan your favorite programming language. Choose one of your favorite programming language. Or some of your programming languages. Gabungin jadi satu. That easy. We have a 30-day free trial. You can utilize it any way you want. To be very honest, Kalau misalnya 30 hari udah habis, ganti email aja. Tapi nanti, sorry ya, San. Biasanya gitu emang. Tapi kalau... Actually, you're going to change the address. As long as it's below limit, masih preview. See. Lebih keren lagi. Nggak usah ganti email address. Rupanya masih free. Karena ada koko irsan di sini. But seriously, you can try it. As long as it's under the limit, it's so. So, di sini... Kita punya seperti itu. Visual recognition-nya udah gila seperti itu. Ada yang lebih gila lagi sebenarnya. This thing can actually cook. So, jadi... Okay. It should be able to cook. Tunggu. 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 Resipi archive. Jadi, waktu dulu, tahun 2014, kita mikir, apalagi nih ya, kayaknya komputer nggak mungkin bisa lakukan. Akhirnya kita menyadari bahwa komputer tuh kayaknya nggak mungkin bisa masak ya. Tapi sekarang komputer bisa masak. Watson can cook. So, Watson, kita load dengan all of the data from our tongue, from our likes, semua data dari makanan-makanan dan ingredients yang ada di luar sana, kimianya, semuanya dimasukin. Dan akhirnya kita suruh dia masak. Tentunya dia nggak masak sendiri. Dia nggak punya tangan kan. Tadi dia cuma punya jari. Belum punya tangan. Belum kita gabungin sama robotnya. Sebenarnya ada yang digabungin sama robotnya, tapi belum bisa masak. Anyway, akhirnya dia bikin resepnya. Resepnya aneh-aneh. Jadi, kayak misalnya, ini ada Indonesian chili rice, belgian bacon pudding, which is, wow. Ini yang paling aneh. Austrian chocolate burrito. So, gini, latar belakangnya adalah, dia tuh nggak ngeliat hal-hal yang aneh. Yang aneh pun dia bikin. Kalau kita kan kalau masak itu udah ngerasa kalau coklat nggak mungkin digabung sama burrito lah. Kalau dia, dia bilang, oh, rasanya bisa enak loh. Percaya dia sama gue. Gabungin ground beef dengan orange, dengan ground cinnamon, dengan dark chocolate, dengan apricot puree, dengan vanilla bean, sounds disgusting. Tapi aku udah coba. Rasanya surprisingly good. Anehnya, enak. Kok bisa enak ya? Because it's cognitive. It's even more creative than us. This is just one thing we can do with Watson. So, the thing is, right now, teman-teman punya kemampuan, teman-teman punya capability yang lebih daripada saya, anak teknik lingkungan ini. If you want to check out, just go to bluemix.net. Very easy. I just have one more slide. Run apps in any language on bluemix. Integrate traditional to new. Put it together. Create new things. Thank you. This is my last one. Kalau ada pertanyaan? Buat saya atau buat Kirsten? Masih ada waktu kan? Untuk pertanyaan, bisa yang mau bertanya. Pertanyaan, bisa yang mau bertanya. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu kan? Masih ada waktu kan? Masih ada waktu kan?